Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Untuk pertemuan hari ini Kita akan belajar bahasa Indonesia Yaitu tentang kalimat petunjuk Apa sih kalimat petunjuk itu? Nah ustazah akan menjelaskan Kalimat petunjuk adalah Kalimat yang memberikan Langkah-langkah dalam melakukan sesuatu dengan urut Di dalam kalimat petunjuk Ada kalimat perintah Nah supaya lebih jelasnya Ustazah akan memberikan contoh Petunjuk cara mengepel lantai Apa saja sih yang harus kalian lakukan ketika mengepel lantai? Oke yang pertama Siapkan ember Kain pel dan Cairan pembersih lantai Dua Isilah ember dengan air Tiga Tuangkan cairan pembersih secukupnya Empat Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air Dan cairan pembersih Lima Peras kain pel Dan yang terakhir Gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh Kalimat petunjuk Cara membersihkan jendela yang baik Langkah yang pertama Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dua Gosokkan kain ke kaca Bagaimana? Mudah bukan? Mudah sekali ya Silahkan nanti kalian di rumah bisa dicoba Supaya kalian lebih paham Silahkan kerjakan buku tema 6 Halaman 15 dan 18 Setelah dikerjakan Jangan lupa Di foto Kemudian dikirimkan ke grup kelas Oke Semoga video ini bermanfaat Sekian dari Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh